Hai ketemu lagi di channel ini bersama saya Mike Saya mau mengucapkan selamat tahun baru ke 2021 Buat semua teman-teman yang menonton video ini Saya berdoa agar semua yang menonton Selalu sehat diberkati di tahun yang baru ini Amen Hari ini saya ingin membahas cara mewarnai digital dengan cepat Pertama-tama saya ingin bilang Respek saya yang paling tinggi itu buat seniman-senimannya hingga kini Masih berkarya secara tradisional Dengan media dan medium fisik itu my utmost respect Karena saya ngerti banget kesulitannya dan upaya menciptakan karya Dengan media konvensional itu jauh tingkat kesulitannya Di atas media digital Karena digital itu kita dipermudah dengan banyak hal ya Terutama yang akan saya bahas ini Fitur-fiturnya itu mempermudah sehingga pekerjaan kita lebih cepat Nah di video kali ini saya ingin membahas salah satu kemudahan Yang bisa kita dapatkan atau bisa kita gunakan Karena kita menggunakan media digital Yaitu adalah mewarnai dengan cepat sekali Simak terus videonya Buat saya bekerja secara digital itu Tujuannya adalah Supaya bisa bekerja lebih cepat Efisiensi waktu bisa kita dapatkan Karena fitur digital mempermudah Workflow Saya selalu punya prinsip bahwa digital itu adalah dipermudah Tidak sama dengan mudah tetap saja ada kesulitan yang harus kita pelajar Yang harus kita overcome But anyway hari ini saya akan membagikan trik mewarnai secara digital Yang bisa menghemat waktu kamu Menggunakan aplikasi Clip Studio Paint Terutama buat kamu yang membuat komik dengan deadline bulanan Atau bahkan mingguan mungkin tips ini berguna buat kamu Pertanyaan pertama mungkin kenapa CSP? Kenapa menggunakan Clip Studio Paint? Karena saya belum pernah melihat fitur yang akan saya bahas di video ini Di aplikasi mengambar lain Sebagian fitur mungkin ada di aplikasi lain Tetapi tidak selengkap ini Please kalau memang teman-teman menemukan fitur yang sama Di aplikasi yang lain Please let me know di komen section di bawah ya Oke saya akan membahas metode yang saya gunakan Jadi karena saya itu banyaknya membuat ilustrasi untuk komik Jadi saya akan ambil contoh untuk video kali ini adalah Mewarnai dengan style komik yaitu Cell Shading Cell Shading itu adalah teknik render flat color Yang shadingnya itu tidak fotorealistik Memang sengaja tidak fotorealistik Namun seminimum mungkin Teknik ini dijumpai di film-film animasi dua dimensi Atau di komik ya Di metode yang saya gunakan ini Proses pewarnaannya ada dua tentunya pastinya ya Yang pertama adalah kita apply base color-nya dulu Atau flat color-nya dulu Setelah itu shading Jadi cuma dua Base color, shading, that's it Nah simak terus videonya karena saya akan bahas kebelkat Base color Di tahap inilah fitur-fitur yang akan saya bahas itu Paling terasa gunanya Oke sekarang di screen ini sudah ada gambar outline Yang akan nantinya kita warna Pertama pastikan kita mewarna itu di layer yang berbeda dengan outline Atau saya bahkan biasa bikin folder baru Dan layer barunya itu akan saya rename Warna dasar atau apapun lah Namanya terserah teman-teman yang bekerja Setelah itu saya akan mewarna menggunakan tool paint bucket Disinilah teman-teman bisa menggunakan fitur CSP yang luar biasa bisa menghemat waktu Yang pertama adalah drag fill Perhatikan pada outline yang memiliki kepadatan garis macam begini Kita gak perlu fill satu-satu Karena kita bisa tetap klik and hold Lalu pointernya di drag seperti ini Maka paint bucket akan mewarna secara otomatis area lain di mana kursor berada Drag fill ini memang gak ada namanya Itu saya yang namain sendiri Dan saya temukan hidden feature ini juga tanpa sengaja ya Tetapi kepake banget Buat teman-teman yang ingin mewarna dengan cepat gitu ya Oke Itu yang pertama drag fill Drag and fill Yang kedua Adalah select fill Ini adalah fitur yang sangat saya suka Karena mempercepat pekerjaan dengan signifikan Style inking saya itu kadang agak sketchy Jadi banyak garis-garis yang muncul Seperti ini yang teman-teman lihat di layar Bila kita warna satu-satu Bahkan menggunakan drag fill pun gak ter-cover seluruhnya Makanya dibutuhkan slow sand fill Seperti ini Nah Ini kita tinggal pilih bagian mana Lalu dia akan langsung terisi Sangat mudah Enak banget Setiap bagian yang kita pilih Selama di dalam kurva tertutup Atau bidang tertutup Maka akan langsung terwarna Menurut saya ini adalah fitur Dari banyak fitur CSP yang saya gak temukan di aplikasi menggambar lain Kalau ada aplikasi lain yang teman-teman tahu punya fitur seperti ini Persis seperti ini Kasih tahu saya ya Tinggal tulis di komen di bawah Nah saya menggunakan kombinasi antara fill Dari tool pen bucket Drag fill dan close and fill Memberi flat color dengan cepat Biasanya saya mulai dengan fill dan drag fill dulu Nanti sisanya close and fill Itu untuk bagian-bagian yang masih kosong Yang bakal harus kita zoom-zoom biasanya Kita harus zoom dulu gitu Itu akan lebih mudah dengan close and fill Cepat sekali Oke Tahap kedua adalah shading Nah Memasuki tahap shading Teman-teman pasti punya cara masing-masing Yang saya bahas di video ini adalah cara tercepat Bukan berarti cara yang paling benar ya Karena di digital itu teman-teman bisa gunakan banyak sekali cara Untuk membuat sebuah karya Nah di metode ini saya menggunakan layer mode overlay Jadi saya bikin layer baru Di atas layer yang tadi pertama untuk base color Atau flat color nya Lalu saya akan pilih mode layarnya itu overlay Seperti yang teman-teman lihat disini Dengan opacity saya ganti ke 50% Lalu warna diset ke hitam Paling hitam aja Dimulai aja shading manual dengan pen Dengan tool pen Di layer di atas base layer tadi Yang sudah kita ubah mode nya menjadi overlay Dengan opacity 50% Lalu setelah kita tentukan yang mana yang mau dishading Di warna aja seperti biasa Kita bisa menggunakan fill Paint bucket dan select fill juga bisa digunakan Nah setelah itu nanti teman-teman bisa lihat Hasilnya adalah warna shadingnya natural Dan jelas beda Bila kita menggunakan mode layer yang normal Lalu kita kasih warna hitam Lalu opacity nya kita kecilin Itu pasti beda hasilnya Karena sejatinya Shading itu jangan pakai warna hitam Tetapi harus warna yang masih dalam satu group Dengan base color nya Misalnya Warnanya merah Untuk shadingnya kita kasih warna merah gelap Kira-kira gitu Simpelnya ya Walaupun kita gak pakai Harus pilih setiap warna satu-satu Kita cari warna gelapnya Gak usah Kita tinggal kasih warna hitam aja Tapi kita mode layernya overlay Lalu kita akan dapatkan efek seperti itu Hasil result shadingnya Seperti kalau kita pilih Masing-masing warna gelap Dari tiap-tiap warna Kira-kira gitu ya Nah kalau teman-teman mau memberi highlight Tinggal pindahkan pilihan warna ke putih Maka warna highlight nya juga Akan lebih natural mengikuti base color tadi Dan juga kelebihan menggunakan layer mode overlay ini Adalah ketika base color mau kita ubah Ketika kita ubah misalnya base color nya biru Lalu kita ubah menjadi hijau Maka kita gak usah ubah lagi shadingnya Karena shadingnya itu pasti akan mengikuti warna base color itu Nah tapi ada kelemahannya Saya mau kasih tau kelemahannya Kita menggunakan trick layer mode overlay ini ya Di warna yang unsur warna birunya tidak ada Maka hasilnya tipis banget shadingnya Contoh saya Teman-teman bisa lihat di layar ada Ini kan ada warna Ada color wheel Color wheel itu kan sebetulnya terdiri dari Yang pertama adalah warna utama Nah ada warna biru Ada warna merah Dan ada warna kuning Yaitu warna primer utama Nah Di warna biru itu Mudah sekali ya Langsung kelihatan semua Shadingnya Dengan layer mode overlay ini Tetapi di merah dan di kuning itu gak kelihatan Atau tipis banget kelihatannya Nah itu terjadi karena Di warna merah dan di warna kuning Itu tidak ada Unsur biru Teman-teman bisa cek di RGB nya Di satuan RGB nya Bluenya itu 0 Jadi karena tidak ada warna biru Kita gak bisa muncul shadingnya Oke Lalu gimana solusinya Jadi solusinya ada dua sebetulnya Yang pertama Teman-teman pakai warna merah Dan warna kuning Di color wheel itu Jangan yang murni merah Atau jangan yang murni kuning Tetapi bisa digeser sedikit Dimana ada unsur birunya disana Jadi kalau merah mungkin sedikit lebih gelap Kalau kuning mungkin Mungkin sedikit keijauan Tapi kalau teman-teman ngerasa Itu warnanya gak tepat Saya maunya kuning asli Kuning murni Atau merah murni Ya gak apa-apa juga Tapi untuk warna-warna itu Mungkin gak bisa di shading Satu layer dengan layer overlay Bersama warna yang lain Tetapi bisa gunakan layer baru Lalu teman-teman bisa shading disitu Begitu Shadingnya tentu dengan mode normal ya Nanti teman-teman bisa Pilih warna apa yang mau dipakai Untuk jadi shadingnya Oke Kira-kira demikian yang bisa saya share Kalau ada yang bingung Teman-teman bisa nanti tanya Di chat di bawah Saya harap video ini Bisa membantu teman-teman Untuk Mewarna lebih cepat Khususnya kalau teman-teman yang bikin komik Dan Terima kasih sudah menonton Kalau ada yang masih ingin Teman-teman tanyakan Atau teman-teman bisa Tambahkan Bisa Ditulis di kolom Komentar di bawah Thank you semuanya And see you In the next video Bye